Kuih priyan, zaman dulu mayoritas orang yang butuh air harus olahraga mengandalkan kekuatan tangan kayak gini loh Berbeda dengan masa sekarang yang serba tersedia Penggunaan air dapat diperoleh dari air tanah yang dialirkan ke keran-keran Atau juga menggunakan air yang berasal dari pump atau perusahaan air minum Kalau di tempat tinggal kuih priyan, kayak gimana? Oh iya, menurut kuih priyan, dari mana sih asalnya air sumur timba dan air yang keluar dari keran itu? Apakah berasal dari tempat yang sama? Kita cari tahu jawabannya yuk! Gimana kuih priyan? Udah tahu jawabannya belum? Menurut kamu, dari mana sih asalnya air sumur timba dan air yang keluar dari keran itu? Jadi, air sumur dan air dari pompa, keran, atau pump itu berasal dari sumber yang sama kuih priyan Semuanya sama-sama memanfaatkan air yang berasal dari tanah Meskipun namanya air tanah dan terletak di bawah permukaan Tapi manfaatnya sangat banyak loh Air ini sering sekali dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat sehari-hari Mulai dari skala rumah tangga kecil Kebutuhan pertanian di desa Sampai pada skala pemanfaatan air untuk kebutuhan kota besar Nah, dari pemanfaatannya itu kita pasti tahu ya Bahwa air tanah punya pengaruh yang sangat besar untuk mencukupi kebutuhan kita Tapi kalian tahu nggak? Lagi-lagi dari mana ya air tanah itu berasal? Salah satu sumber terbesar dari pembentukan air tanah Berasal dari salah satu proses siklus hidrologi Yang dinamakan infiltrasi Ayo, kalian masih ingat nggak? Apa itu siklus hidrologi dan bagaimana tahapannya? Kalau lupa cari tahu lagi setelah ini ya Nah, proses infiltrasi dikenal juga sebagai proses penyerapan air hujan ke dalam tanah Air yang berasal dari proses ini dinamakan air meteorit atau air fados Sedikit banyaknya kandungan air fados di suatu daerah Bergantung pada curah hujan dan kemampuan penyerapan Atau infiltrasi yang dilakukan di lahan tersebut Semakin tinggi kemampuan menyerapnya Maka semakin banyak kandungan air tanah yang tersimpan Beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan infiltrasi tanah Bergantung pada ketan lempar kuiperian Eits, bukan makanan lho ya Melainkan Kemiringan lereng Tanaman penutup Kelembaban tanah Dan permeabilitas atau porositas tanah Selain dari air fados Ada juga jenis air tanah yang disebut dengan air juvenile dan air conet Wah namanya agak asing ya Tapi gak usah bingung ya kuiperian Karena perbedaan ketiganya hanya terletak dari sumbernya aja Kalau air fados berasal dari infiltrasi air hujan Seperti penjelasan sebelumnya Nah kalau air juvenile terbentuk akibat aktivitas magma Sehingga sering menghasilkan sumber air panas atau besar kuiperian Sedangkan air conet berasal dari air yang terperangkap di antara bebatuan Jadi itulah kuiperian Beberapa jenis air tanah berdasarkan asal tempat pembentukannya Meskipun air tanah ini punya sejuta manfaat bagi kehidupan Pemanfaatan yang dilakukan berlebihan dapat menyebabkan dampak buruk loh Kira-kira hal apa aja ya yang bisa menyebabkan dampak buruk dari pemanfaatan air Terus gimana caranya supaya dampak buruk itu bisa dikurangi bahkan dihilangkan Kalau gitu coba kamu cari tau ya